Buana Pengurus Besar Persatuan Panah Seluruh Indonesia atau Perpani pekan lalu melaksanakan scoring nasional bagi seluruh atlet di kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam agenda scoring nasional tersebut, 4 atlet Kalimantan Utara dari Kota Tarakan turut serta dalam agenda nasional. Diketahui, 2 dari 4 atlet Kota Tarakan lolos sesuai dengan kriteria scoring yang ditentukan oleh PB Perpani. Namun diketahui, PB Perpani beberapa waktu lalu salah memasukkan hasil scoring asil atlet Tarakan dan saat ini sudah dilakukan klarifikasi oleh pihak Perpani Kalimantan kepada Perpani Pusat. Ketua Umum Perpani Kalimantan Steph Singgih Wibowo mengatakan, saat penulisan hasil scoring 1 atlet Tarakan dituliskan oleh PB Perpani untuk skor 584, sedangkan berdasarkan hasil live scoring atlet tersebut memiliki nilai 596. Sehingga, hal tersebut yang akhirnya membuat Perpani Kalimantan mengklarifikasi hasil scoring tersebut. Steph Singgih Wibowo juga mengatakan, nantinya perolihan scoring atlet Tarakan akan kembali dihadapkan dengan beberapa kualifikasi selanjutnya guna memenuhi kuota sesuai dengan persiapan Platnas Perpani Pusat. Terkait dengan dua atlet yang lolos sesuai hasil scoring nasional tersebut, Steph Singgih telah memperkirakan pasalnya kedua atlet tersebut kerap mengikuti kejuaraan. Tui Muhammad melaporkan. Terima kasih telah menonton!